Pemirsa berita duka datang dari negara tetangga, mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew, pagi tadi meninggal dunia di rumah sakit jeneral Singapura. Lee menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 3 lewat 18 waktu setempat. Bapak bangsa warga masyarakat Singapura ini meninggal saat menjalani perawatan kesehatannya. Lee merupakan tokoh penting peletak dasar pembangunan negara Singapura hingga maju seperti sekarang ini. Lee membangun partai aksi rakyat PAP yang memerintah kawasan jiran sejak 1959 saat Singapura berpisah dengan Malaysia pada 1965. Sukses Lee membangun Singapura ialah sikap tegasnya dalam memerangi korupsi di negaranya. Dan hingga saat ini Singapura merupakan salah satu negara yang bersih dari korupsi. Lee mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri pada tahun 1990. Jabatan tersebut kemudian diambil alih Gong Chok Tong. Dan meskipun demikian, Lee masih memiliki pengaruh sebagai Menteri Senior dalam Kabinet Goh. Ia juga menjadi mentor ketika anak tertuanya Lee Hsien Long menjadi Perdana Menteri pada tahun 2004.